Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tanganku ini ada iPhone yang sudah kita bypass iCloud nya Jika kemarin kita mencoba untuk mereset iPhone yang sudah terbypass Melalui menu pengaturan, ternyata tidak bisa Apakah bisa iPhone yang sudah kita bypass ini kita reset menggunakan aplikasi Misalnya kita gunakan aplikasi 3U Tool ataupun aplikasi-aplikasi lainnya Oke sekarang kita buktikan dulu jika iPhone ini tidak bisa kita reset melalui menu pengaturan Karena memang iPhone yang sudah kita bypass itu Biasanya di bagian akhir proses bypass nya Ada opsi untuk melakukan disable OTA update dan disable reset Ini yang menyebabkan iPhone tidak bisa kita reset pabrik Dan juga tidak bisa kita update setelah kita bypass iCloud nya Oke ini dia, tadi kita sudah melakukan hapus iPhone pada iPhone ini Jika iPhone ini adalah iPhone normal tentu saja semua data yang ada pada iPhone ini akan terhapus Dan iPhone akan masuk ke tampilan Hello Screen untuk melakukan setup atau aktifasi iPhone Namun ternyata iPhone ini langsung masuk ke tampilan menu dan data pada iPhone ini masih ada Artinya iPhone ini tidak bisa kita reset menggunakan menu pengaturan Sekarang kita akan gunakan bantuan komputer Kemudian pada komputer yang kita gunakan sudah terinstall aplikasi 3U Tool Untuk aplikasi 3U Tool nya sudah bisa kita jalankan Kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data Dan kita tunggu sampai iPhone ini bisa terbaca oleh aplikasi 3U Tool nya Untuk melakukan reset iPhone pada aplikasi 3U Tool kita masuk ke menu Toolbox Kemudian kita pilih menu Erase All Data Jika menu Erase Data sudah terbuka bisa kita lihat di bagian bawah iPhone nya Di sini ada keterangan Can Be Erase Jadi bisa dihapus Apakah memang bisa? Kita akan langsung memilih menu Erase All Data Untuk iPhone yang sudah terbypass Baik itu iCloud Hello Screen Ataupun iCloud Passcode Untuk fungsi-fungsi di bagian tengah ini Ada tiga opsi Ini tidak bekerja sama sekali Mau kita centang mau tidak Hasilnya akan sama Kita akan buktikan ya Kita coba Erase All Data Maka iPhone tetap saja tidak bisa kita reset Walaupun pada aplikasi 3U Tool muncul keterangan sukses menghapus semua data Tetapi tidak ada aktivitas apapun pada iPhone ini Bagaimana jika kita lakukan Deep Format Kita akan mencentang di bagian Anti Recovery Flash tadi Kemudian kita coba untuk ulangi Erase All Data Dan kita tunggu sebentar Ini dia untuk proses Deep Formatting sudah berjalan ya Kita tunggu apakah ada perbedaan Di awal tadi kita mencoba untuk melakukan Erase All Data Tanpa menyentang bagian Anti Recovery Data Dan sekarang kita melakukan Deep Formatting Yaitu melakukan Erase All Data Dengan mencentang pada bagian Anti Recovery Data Memang untuk proses Deep Formatting ini sedikit lebih lama ya Kita akan lihat apakah berhasil iPhone ini kita reset Menggunakan aplikasi 3U Tool dengan memilih opsi Anti Recovery Data Pada menu Erase All Data Tampaknya masih loading ya Tapi sepertinya memang tidak ada efek apapun Jadi kita bikin video ini karena memang kemarin ada yang tanya Ketika kita melakukan reset menggunakan menu pengaturan tidak bisa Apakah menggunakan aplikasi 3U Tool bisa Dan hasilnya iPhone tetap tidak bisa di reset Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum dan tentu saja Mantap jiwa